Kita langsung berbincang dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim. Selamat pagi Pak Silmi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, Pak Silmi, dengan data tadi yang sempat kami paparkan ya dalam grafis bahwa ada peningkatan tren emigrasi WNI jadi WN Singapura sejak 2019 begitu Pak Silmi. Apakah ini sudah masuk taraf mengkhawatirkan sehingga perlu diantisipasi atau memang ini hal yang biasa-biasa saja Pak? Kalau dari sisi jumlah tentunya ini kecil. Tetapi dari sisi kalau kita lihat ini adalah SDM unggul, ini adalah satu alarm untuk kita semua menyikapi. Kok lebih tertarik menjadi warga negara asing dibandingkan menjadi warga negara Indonesia? Betul, itu alasan privat. Untuk mungkin kehidupan yang lebih baik, kemudian hal-hal lain yang di luar jangkauan kita untuk kemudian kita halangi ataupun juga kita lakukan satu upaya secara khusus untuk membuat ini tidak terjadi. Kalau saya melihatnya, ini adalah alarm untuk kita lakukan upaya-upaya dalam hal bagaimana supaya SDM unggul di Indonesia itu bisa tetap berada di Indonesia? Usianya produktif loh. 25 tahun sampai 35. 35 tahun? Ya. Nah terus kemudian secara konsisten datanya itu kurang lebih seribu. Bagaimana kalau misalnya kita bicara nasional interest kita, ya kan? Ya. Kita membutuhkan SDM unggul itu ketika misalnya, ya, dalam konteks teknologi, ya, dalam konteks misalnya kalau sekarang finansial, ya, kemudian dalam konteks juga digitalisasi, dan juga teknologi-teknologi terkini yang kurang lebih diperlukan satu negara untuk kemudian bersaing dengan negara lain, ya, mengantisipasi dinamika ke depan. Kita kan lihat, misalnya era competitiveness, ya, kemudian era ESG, ya, kaitan dengan environment dan juga karbon. Ini kita antisipasi. Oke. Dan hal-hal lain yang kiranya nanti jangan sampai kemudian kita mana kesulitan, ya, untuk mendapatkan para ahli di beberapa bidang. Industrialisasi dan lain sebagainya. Ya.